Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini adalah hari yang luar biasa Dimana hari ini adalah podcast perdana kita Di studio Al-Qudwa Ini luar biasa Dan untuk podcast kita pada kali ini Saya tidak sendirian ya pastinya Saya ditemani oleh partner yang luar biasa Siapa itu? Halo guys, aku Kaylila Aku jadi partner Ustadz Aris hari ini Oke, Kaylila sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz gimana? Alhamdulillah juga sehat ya Ini luar biasa ya Kaylila ya Ini adalah inovasi terbaru di sekolah kita nih Ada podcastnya Menurut, Kaylila gimana? Luar biasa banget sih Ustadz Ini yang ikut audisi podcast Bisa melatih public speaking Terus memperluas wawasan gitu Ustadz Oh luar biasa ya Tentu podcast ini atau ruang studio ini Bukan hanya untuk podcast saja nanti ya Tapi juga akan kita kembangkan Untuk studio fotografi Bagi teman-teman Kaylila dan teman-teman yang lainnya juga Mau belajar fotografi juga ada nanti loh Ada juga Seperti apa namanya tuh Studio musik Di belakang Kaylila juga ada kan? Iya ada gitar Ini luar biasa ini Dan termasuk juga nanti ada studio untuk recording juga nantinya Artinya ini luar biasa untuk mengembangkan Bahkan teman-teman di SMP IT Alku 2 Gimana Kaylila? Keren Oke keren ya Satu katanya buat SMP IT Alku 2 adalah ke? Keren Sekolah para juara Oke alhamdulillah Nah ngomong-ngomong di sebelah Kaylila ada siapa tuh? Iya nih tamu spesial kita guys Siapa? Mauin dong Halo guys Nama aku Cika Cika siapa namanya? Cika Amelia Cika Amelia Cika sehat? Alhamdulillah Saya tadi sehat Oh sehat dong Alhamdulillah sehat juga? Sehat Oh sehat ya? Nantinya dua kali Iya dia kayak nampak kebingungan ya Tandilannya Nah hari ini Kita mau ngomong-ngobrol nih Cika Ya sama ya Kaylila ya sama Cika Cika ini Selain Sebagai siswa SMP IT kelas 8 Ya di SMP T Alku 2 Apa aktivitasnya kira-kira? Saya di SMP IT menjadi ketua atau presiden OSIS di SMP IT Al Ketua dan menjadi pintu di Pramuka SMP IT Selain Kaylila Tugasnya apa di sekolah? Tugasnya teriak-teriak di kelas Oh ya informasi Kaylila juga dulunya presiden di OSIS juga ya Artinya mantan presiden OSIS Luar biasa Oke kita mau ngomongnya apa hari ini kira-kira Kaylila? Topik kita ini bahas Bahas Yang lagi Yang lagi trending gitu loh Sekarang Trending apa? Apa yang trending? Soalnya kalau Ustadz Jarang buka TikTok ya Kalian kayaknya kaum-kaum TikTokers gitu ya Iya TikTok Supaya lagi trend sehat ini di TikTok Mungkin Anak remaja sekarang itu Banyak Di luar sekolah itu Pergaulannya bebas Oh gitu Nah ngomong tentang remaja ini menarik ya untuk dibahas ya Apalagi Cika dan Kalila juga kan Masih remaja Bukan lansia dia mbak-mbak adanya Ngomong tentang remaja ini menarik ya dibahas Karena memang remaja ini kan dia anak-anak lewat Dewasa belum nyampe Nah apa sih yang dirasakan oleh Cika ya Ya remaja bukan dari anak-anak remaja nih Apa yang sangat dirasakan perubahan yang ada pada Cika? Mungkin lingkungan pertemanan ya Dengan temannya? Dengan teman itu kan dari kita mungkin kecil Terus menjadi remaja itu pertemanan sangat berpengaruh Di lingkungan remaja sekarang gitu Dan kebanyakan remaja seperti udah buat kayak geng-gengnya kayaknya Iya kayak sirkel-sirkel gitu lah Sirkel Cika Kalau Alhamdulillah saya berteman dengan siapa saja Friendly guys Kalau Kayla ada teman nggak? Aduh Ustaz banyak banget Aduh banyak banget ya Penjuru dunia itu semuanya teman saya Oh gitu ya Termasuk maluk semuanya ya? Maluk-maluk semuanya? Indihome 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 itu pasal ini ya Beberapa hari yang lalu juga Ustaz Aris juga pernah baca berita ya Baca berita juga terkait Apa itu Ustaz? Berta berita apa ya? Bisa satu sumber berita lah ya Terkait banyak anak muda yang memutuskan menikah muda Kalau tamat sekolah sih nggak apa-apa Iya ini Masih sekolah Masih sekolah Bener-bener Saya juga baca Sempat-sempat baca lah gitu kan Menurut Cika ini gimana nih kira-kira? Mungkin itu faktor dari lingkungan ya Tat ya Mungkin yang kayak Dia mengikuti lingkungan ini Terus bergaul Di luar Kendali lah mungkin Tat Dia sampai bisa Bener-bener Dan salah satunya memang remaja ini kan Banyakan mereka pacaran ya Ya Berzina-zina Bahkan Trend sekarang ini Kalau ditanyain Udah punya pacar belum? Bener nggak ya? Padahal Waduh Dan ini kalimat ini Terkadang bukan hanya sesama temannya saja Kadang ada sebagian Orang tua Orang tua yang mungkin belum terumah Nanyain juga Udah punya pacar belum? Dan ini menjadi sebuah trend yang cukup buruk ya Bagi remaja saat ini Kita nggak tahu dampak pacaran seperti apa Ya Kalau Kak Lila pacaran nggak? Nggak dong Ustaz Zina Bener ya Kak Lila ya Kalau Cika? Alhamdulillah nggak Nggak apa nih Nggak ketahuan apa Nggak ya Insya Allah Cika Karena dia sebagai presiden onsis juga Punya tanggung jawab yang luar biasa Fokus aja untuk belajar Berlatih skill dan kemampuannya Ya Nah Cika Ngomongin tentang Apa namanya Cika kan onsis nih Iya Ngapain aja sih di onsis SMPIT ini? Oh di onsis SMPIT tuh Belajar banget Yang kayak Yang sebelumnya belum dibelajarin tuh Bisa belajar di onsis ini Contohnya apa? Di onsis ini Nggak cuma tentang organisasi aja Tatiha bisa mungkin Banyak ya? Banyak ya Banyak ya Oh luar biasa Kalau Kak Lila kemarin onsis Kemarin gimana? Apa kerja-kerjanya kemarin? Yang terasa banget deh Program kerja Apa sih itu namanya? Bagi-bagi Ini loh Ustaz Bersedekah gitu ya? Ya Apa sih? Sedekah ini Sembaku ya? Sembaku ya Kegiatan Hanya itu doang Satu kegiatannya? Yang inget nih semua itu Penghijauan 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 sih Terakhir juga Kalau nggak salah Ada TDO juga Iya LDO LDK gitu kan Latihan Latihan dasar Kepemimpinan Kepemimpinan Itu untuk basic ya Basic kalian untuk Dan berorganisasi Ini luar biasa nih Sangat jarang Anak remaja Seperti Cika nih ya Yang fokus untuk Belajar Berorganisasi Karena kebanyakan orang-orang Rumah aja Mager atau males ya Mau dengokong di cafe Kalau nggak tuh Rembahan di rumah tuh Rembahan di rumah Di rumah Sebenernya nggak masalah Tapi jangan Tergantung minat ya Betul juga Ya Kemudian Mau kita Mau kita main TikTok Ataupun Menggunakan handphone Itu sebenernya Perlu ada Space waktu ya Jangan sampai waktu kita Kita gunakan Habis hanya untuk Bermain itu ya Untuk cika lagi nih Kita ingin mengulik Kegiatan-gegiatan OSIS nih Ya Tentu OSIS Punya program kerja Dan setiap OSIS Di sekolah manapun Tentu punya program Kerjanya juga kan Nah kira-kira Apa sih Ciri khas Yang membedakan OSIS SMP IT Dengan OSIS SMP SMP lainnya Kira-kira Nah kalau OSIS di SMP IT kan Kita kan Sekolah Islam gitu ya Tatiya Banyak lah contohnya Salah satu contohnya Itu kemarin kita Latihan dasar kepimpinan Nah disitu Kita gak cuman Latihan dasar kepimpinan Tapi juga tentang Belajar tentang Kepimpin Dan Kemandirian Adalah itu berbeda Dengan OSIS yang Sebelumnya gitu Kalau OSIS yang sebelumnya itu Namanya LDO Latihan dasar Organisasi Berarti kalau Organisasi Fokus ke Organisasi saja Organisasinya saja Beliputan juga Tapi kalau yang Kemarin dilakukan oleh Cika dan teman-teman Ini Lebih sempat Kepimpinan Gimana seorang Muslim itu Belajar Kepimpinan Termasuk perempuan Juga penting juga Dilihatkan Nah selanjutnya Cika Terakhir Kepimpinannya Kapan Kira-kira itu Habisnya Habisnya itu Bulan 8 ya 8 ya Berarti pada saat itu Nanti Cika Kelas Kelas 9 Kelas 9 Nah kira-kira nih Sudah ada Belum nanti Calon nih Penggantinya Mbak Cika Sudah ada Atau Sudah dibayarin Aja deh Kayaknya Ada ya Mungkin-mungkin Adik-adik Kelas 7 Pastinya Berarti Cika Sudah membidik ya Ini kayaknya Bisa jadi Juga bakal Kosis yang keren Ada ya Ada Pasti Oke luar biasa Demikianlah perbincangan kita ya Hari ini Kailila banyak diam Dia bingung Apa adanya ya Maklum ya Lagi belajar ya Cika ya Kayaknya lah Oke Dan hari ini Apa namanya Kita ingin Ingin mengajak Teman-teman semuanya Mumpung di podcast kita ini Sedang ada Informasi PPDB Ya PPDB Untuk Pendaftaran Pendaftaran Siswa Apa punya PPDB PPDB Apa ya Pendaftaran Penerimaan Peserta didik baru Jangan dikasih tahu Penonton ini Mau kasih tahu ya Penerimaan Peserta didik baru Dan Alhamdulillah nih Untuk PPDB Gelombang ke-1 ini Akan berhasil di bulan Januari Nanti Kita ada berapa Gelombang Udah hampir 50 Yang sudah daftar Alhamdulillah Dan gelombang itu Akan mengikutin Artinya kalau sudah terpenuhi Kuotanya Maka gelombang saja Kita bergelombang-gelombang Itu saja informasi dari kami Bagi yang berminat Untuk gabung ke SMPIT Bisa langsung Berkunjung Ke SMPIT Ketemu dengan Pak Cika Yang luar biasa Dan mungkin Belajar podcast juga Nantinya Ngoceh-ngoceh kalian disini ya Iya bukan ngoceh-ngoceh doang Tapi juga nanti Belajar berkomunikasi Sebagainya Sosialisasi Pokoknya keren deh ya Itu dia Podcast kita pada hari ini Semoga bermanfaat Dan semoga Mbak Cikanya semakin lebih sukses lagi nantinya Mbak Khayla juga sukses ya Jangan nangis ya Nangis Terima kasih buat Mbak Cika Terima kasih juga Ustaz Yang sudah bersamain kita Ustaz Arsian Khayla Kita akan ketemu lagi Pada podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Terima kasih.